Raja Wali Emas, Jilid 11. Licu merasa betapa tenaga dorongannya tadi mendatangkan rasa dingin yang sangat menyakitkan di dadanya. Dan pada saat itu juga, dia mencoba untuk mengelak dengan kero menggulingkan tubuhnya, akan tetapi tetap saja pukulan yang datang itu mengenai pundaknya, membuat tubuhnya terpental lebih jauh daripada bengsan. Terdengarlah suara orang menggereng seperti binatang buas, gerengan orang yang tadi memukul. Pukulan itu sebenarnya ditujukan ke arah punggung bengsan baiknya pada saat itu licu siuman dan pukulan orang inilah yang membuat dia menjerit dan mendorong tubuh bengsan bahkan pukulan itu sesudah tidak mengenai tubuh bengsan, malah mengenai dirinya sendiri. Bengsan melompat bangun dengan kaget sekali. Tadi seluruh perhatiannya dia tujukan untuk mengobati licu sehingga kesadaran gadis itu pun tidak diketahuinya. Karena itu, kedatangan orang yang menyerangnya secara diam-diam itu pun sama sekali tidak diketahui. Kini dia merasa kaget sekali setelah tadi tubuhnya didorong ke pinggir oleh licu, kaget bukan main karena dia melihat ayah mertuanya, sembun Kwe I Kwe Elun sudah berdiri di depannya seperti seorang iblis mengerikan. Pakaian ayah mertuanya yang semenjak dia ikut keminsan dahulu sudah menjadi biasa seperti seorang kakek petani, sekarang dia lihat kembali seperti dulu lagi, yaitu pakaian putih, pakaian berkabung. Anehnya lagi, di dada kakek ini tergantung seorang bayi dalam gendongannya, bayi yang nampaknya tidur nyenyak. Gau, ayah mertua. Bangsat. Laki-laki matuk keranjang, kau pergi meninggalkan istri untuk menjelah dengan perempuan lain bentak songbun Kwe I Kwe Elun dengan kemarahan meluap-luap. Tidak, tidak demikian. Gau, harap jangan salah sangka. Dia telah menyedot racun Ngo Hwe A dari Hak Hwe Aku Ibo, aku berusaha menyedot keluar racun itu dan songbun Kwe I menggereng lagi. Apapun juga alasanmu, anakku tidak akan dapat hidup lagi mendadak ia menyerang dengan hebatnya, menghantam kepala mantunya itu. Semenjak daulu Bangsan memang tidak suka terhadap songbun Kwe I yang memang pernah hidup sebagai seorang yang keji. Malah sudah beberapa kali Bangsan hampir dibunuhnya pada waktu pemuda ini masih kecil. Sekarang pun ia menjadi marah karena disangka yang bukan-bukan oleh mertuanya ini dan malah sekarang ia diserang dengan pukulan maut. Akan tetapi ketika ia mendengar kalimat terakhiran aku tak dapat hidup lagi, ia merasa matanya gelap dan jantungnya serasa berhenti berdetik. Apakah tamu bentaknya dan tangannya menangkis? Tangkisan ini amat hebat, membuat tubuh songbun Kwe I seketika terpental ke belakang dan hampir roboh. Teringat akan kepandayan Bangsan yang memang sudah amat hebat, songbun Kwe I maklum bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan mantunya ini. Maka songbun Kwe I menyeringai keji dan berkata penuh geram. Kau pembunuh anakku, lain kali aku pasti akan mencarimu untuk mengadu nyawa dan setelah berkata demikian kakek ini menggereng kemudian lari cepat sekali membawa bayi dalam gendongannya. Untuk sesaat Bangsan berdiri dengan muka berubah hijau karena hatinya gelisah bukan main. Kemudian ia teringat akan bayi di gendongan mertuanya itu. Ia menghitung-hitung dalam benaknya dan teringat bahwa sudah lewat beberapa bulan sejak waktu kandungan istrinya tiba saatnya dilahirkan. Anak itu tadi? Apa yang terjadi? Tiba-tiba seperti orang gila Bangsan memekik, bigoat, dan tubuhnya melesat seperti seekor burung terbang, pergi dari tempat itu. Sementara itu, terjadi keandahan pada diri licu. Seperti dituturkan di atas tadi, setelah mendorong tubuh Bangsan ke samping, pukulan yang dilakukan oleh songbun Kwe I lalu mengenai pundak licu yang membuat tubuh licu terlempar. Pukulan itu bukan pukulan biasa, karena tadi songbun Kwe I sengaja melakukan pukulan dari ilmu yang sinhoat untuk membunuh Bangsan, mantunya. Pukulan itu mengandung hawa yang keng yang amat kuat. Biarpun sudah dielakkan oleh licu, pukulan itu tetap mengenai pundaknya dan terasalah hawa yang luar biasa panasnya menjalari tubuhnya. Hawa panas ini lalu bertemu dengan sisa hawa dingin yang masih mengeram di tubuhnya, yang masih belum disedot keluar oleh Bangsan dua hawa dasyat ini bertemu dan, buyarlah keduanya. Pukulan maut dari songbun Kwe I tadi malah sudah menyembuhkan sama sekali penderitaan licu akibat racun asap hek hawe aku ibu. Tadinya hati licu penuh dengan kemarahan dan ia menganggap bahwa Bangsan sudah berlaku jahat dan kurang ajar kepadanya, sudah menciuminya di waktu ia pingsan. Bukan main sakit hatinya pada saat itu. Akan tetapi setelah ia mendengar pengakuan Bangsan kepada songbun Kwe I tadi bahwa perbuatannya itu adalah usaha untuk menolongnya dari bahaya maut, tak terasa pula irah matanya jatuh berderai dan ia terisak-isak. Hatinya terharu bukan main. Sudah terlalu sering ia menyangka Bangsan sebagai orang jahat, sebagai laki-laki yang kurang ajar, laki-laki matuk keranjang. Dan ternyata ia sudah menuduh yang bukan-bukan, telah memasukkan fitnah terhadap diri Bangsan ke dalam pikirannya. Padahal sudah berkali-kali Bangsan menolongnya, menolong keselamatan nyawanya dengan hati tulus ikhlas. Apalagi ketika ia melihat keadaan Bangsan, hatinya ikut hancur. Licu menyambar pedangnya yang ditinggalkan Bangsan di dekatnya, lalu melompat dan lari mengejar Bangsan yang sudah lari jauh dengan kecepatan laksana terbang itu. Tak dapat ia menyusul Bangsan, akan tetapi ia dapat menduga bahwa orang muda itu tentu pergi ke Minsan. Sebetulnya ia boleh tak usah pedulikan Bangsan akan tetapi ada sesuatu yang terjadi di dalam hatinya. Ia setengah dapat menduga bahwa telah terjadi sesuatu yang mengerikan pada diri istri Bangsan. Ia seperti melihat tawan gelap di atas mengancam Bangsan di samping ini, ia merasa bahwa ia harus selalu berdekatan dengan orang itu. Tak dapat lagi ia ditinggalkan, tak dapat lagi ia berpisah. Ia merasa kasihan kepada Bangsan, juga kasihan kepada dirinya sendiri karena hidupnya pasti akan merana dan sunyi kalau dia harus berjauhan dengan Bangsan-Bangsan. Rintihnya sambil mengusap air matanya yang berderai turun membasai pipinya. Ya Tuhan, mengapa aku menjadi begini? Ia mengeluh bingung. Tidak semestinya ia mengejar Bangsan seharusnya ia kembali, seharusnya ia malah meninggalkan Bangsan jauh-jauh. Setanlah yang menggodanya ini, setan yang sudah membisikkan hal-hal yang tak boleh ia lakukan. Tapi, ah, mengapa hatinya bulat-bulat menyerah? Mengapa kakinya seperti tidak mau disuruh pergi ke lain jurusan? Ia teringat ayahnya, lalu bersambat lirih, ayah, anakmu telah gila, telah gila. Sementara itu kedua kakinya terus berlari cepat, menuju Minsan. Di dunia ini, apakah yang lebih berkuasa dan aneh daripada cinta? Apakah yang lebih gila daripada orang muda yang sudah mabok madu asmara? Cinta kasih atau asmara sudah banyak sekali menimbulkan cerita dan peristiwa yang lebih aneh daripada dongengan. Dengan pakaian compang camping, rambut awut-awutan, muka pucat kurus, serta mece merah, setelah melakukan perjalanan terus-menerus, akhirnya Bangsan sampai juga di puncak Minsan. Ketika ia memasuki halaman rumahnya, dua orang pelayan wanita yang masih tinggal di situ hampir-hampir tak mengenalnya. Sampai lama mereka memandang dengan bengong dan curiga, karena laki-laki muda yang berdiri di hadapan mereka itu lebih patut menjadi seorang pengemis yang liar daripada tuan muda mereka yang tampan. Bigoat? Mana bigoat suara Bangsan serak? Entah sudah berapa ribu kali kalimat pertanyaan ini keluar dari mulutnya di sepanjang perjalanan pulang. Mana istiriku? Mana nyonya muda? Setelah mendengar pertanyaan ini barulah dua orang pelayan tua itu merasa yakin bahwa yang berdiri di depan mereka sekarang ini adalah cuan muda mereka. Si Oya, cuan muda keduanya kemudian menjatuhkan diri berlutut dan menangis bersaing keras. Apalah yang terjadi? Mana nyonya muda? Dia kenapa? Akan tetapi dua orang pelayan itu menangis makin keras. Bangsan tak sabar lagi. Sekali melompat dia telah memasuki rumah dan berlari-lari di dalam semua ruangan dan kamar, membuka dan menutup pintu seperti orang mengejar sesuatu. Seluruh bagian rumah, sampai ke kamar mandi, dia masuki namun sunyi sepi, tidak ada satu orang pun manusia lagi kecuali dua orang pelayan wanita yang sedang menangis. Terus terseduh-seduh itu. Akhirnya terpaksa Bangsan kembali ke ruangan depan di mana dua orang pelayan itu menangis. Tubuh Bangsan menggigil, matanya berputaran, jantungnya serasa berhenti berdetik. Mana dia? Mana Bigoat? Katakanlah, mana Bigoat? Ah, ku hancurkan kepalamu jika tidak bicara ia mengguncang-guncang bundak seorang pelayan yang menjadi amat ketakutan. Dengan muka pucat keduanya berhenti menangis, kemudian dengan suara terputus-putus mereka bercerita, mula-mula datang seorang nyonya yang bernama Kuahong. Dia naik burung menakutkan, dia melahirkan anak di sini ditolong oleh nyonya muda. Setelah dia dan anaknya pergi, nyonya muda jatuh sakit, tidak pernah sehat lagi. Lalu datang Loya, suan tua, yang tadinya diminta nyonya muda pergi menyusul si Yoya, tetapi Loya pulang tanpa si Yoya. Nyonya muda semakin sedih, lalu melahirkan dan, dan, tidak kuat. Nyonya muda meninggal dunia, tak dapat tertahan lagi dua orang pelayan itu menangis terisak-isak. Bengsan meramkan matanya, meringis kesakitan. Dadanya sebelah kiri serasa tertusuk, ubun-ubun kepalanya berdenyut-denyut. Ia sudah tak bisa menangis lagi, lehernya bagai dicekik dan bibirnya yang putih seperti kertas itu bergerak-gerak perlahan, lalu berhenti bergerak, ternganga dan pandang matanya jauh ke depan tak bersinar, seakan-akan dia sudah menjadi tubuh tak bernyawa, kehilangan semangatnya. Si Yoya Si Yoya, pelayan yang tertua menubruk kaki Bengsan, tak tahan melihat majikannya berhal demikian itu. Bengsan bergerak perlahan lalu terdengar suara dari mulutnya, suara yang terdengar seperti suara dari jauh. Di mana makamnya, di mana dikuburnya? Maafkan hamba, si Yoya, karena loya sudah pergi membawa anak bayi itu, hamba sekalian terpaksa mengajak saudara-saudara dari kaki gunung untuk mengubur jenazah nyonya muda di pekarangan belakang rumah secara sederhana. Bengsan lalu melangkah perlahan dan lemas, menuju ke pekarangan belakang, diikuti dua orang pelayan yang masih menangis terisak-isak. Akhirnya ia berdiri tegak di depan sebuah kuburan yang masih baru, kuburan sederhana yang tidak diberi batu nisan, hanya ditanami pohon bunga mawar gunung kesukaan bigoat dan pohon kembang itu sudah mulai berbunga. Bigoat, ampun, istriku, ampun, Bengsan roboh ke depan, mukanya terbanting dan terbenam pada gundukan tanah kuburan. Dua orang pelayan itu cepat-cepat menolong Bengsan yang sudah pingsan sambil turut menangis. Akan tetapi setelah siuman kembali Bengsan menyuruh dua orang pelayan itu pergi meninggalkannya seorang diri di kuburan istrinya. Malam itu hujan turun deras, akan tetapi Bengsan tidak beralih dari tempatnya, tidak bergerak dan terus-menerus terdengar suaranya memanggil-manggil nama bigoat dan minta ampun. Semenjak saat ia roboh bingsan di kuburan istrinya, sampai berhari-hari ia tidak pernah pergi meninggalkan tempat itu, tak pernah makan, tak pernah tidur. Beberapa kali dua orang pelayan yang setia itu datang menangis dan membujuk-bujuknya, namun Bengsan malah marah-marah dan mengusir mereka pergi dari depannya. Sepuluh hari kemudian tubuh Bengsan telah menjadi kurus sekali dan wajahnya pucat kehijauan, matanya semakin liar. Hanya karena tubuhnya yang terlatih dan mengandung tenaga luar biasa itu saja yang membuat ia masih dapat bertahan. Dua orang pelayan itu sudah tak berdaya lagi, tidak berani mendekati Bengsan karena tuan muda ini marah-marah kalau diganggu. Mereka menjadi putus asa dan merasa ngeri kalau membayangkan betapa pada suatu pagi mereka akan melihat tuan muda itu menggeletak dalam keadaan tak bernyawa karena kelaparan di kuburan itu. Akan tetapi, seperti juga kelahiran tak akan ada, kematian juga tidak akan menimpa diri seorang manusia kalau Tuhan belum menghendakinya. Demikian pula dengan Bengsan orang muda ini bukannya sengaja bermaksud membunuh diri, akan tetapi ia sudah tidak peduli akan keadaan setelilingnya, ingatannya sudah berubah akibat tekanan batin yang amat hebat. Kedukaan yang hebat serta penyesalan yang bertuli-tuli menghantam batinnya. Tak kuat ia menahannya sehingga ia bagaikan orang yang sudah tidak waras lagi otaknya. Namun agaknya Tuhan Maha Pengasih suka mengampunkan dosanya. Malam hari itu hujan turun rintik-rintik. Hawa di puncak Minsan bukan main dinginnya. Di depan kuburan Bigoat, Bengsan sedang duduk bersilah menghadapi kembang mawar yang sudah rontok dari tangkainya, mengeluh dan bersambat dengan suara lirih. Bigoat, istriku. Kau begitu mulia, begitu suci cintamu kepada aku, dauluka sampai rela hendak mengorbankan nyawamu untukku. Ah, Bigoat, tidak kelirukah kau memilih aku? Aku tidak berharga mendapatkan cintamu. Aku seorang yang rendah. Aku telah mengadakan hubungan dengan Hang Moi, menjadi ayah dari anak Hang Moi, tapi aku tidak berterus terang kepadamu. Bigoat, aku laki-laki matuk keranjang, laki-laki berhati lemah yang mudah runtuh menghadapi wanita cantik, ia berhenti sebentar dan terdengar isaknya tertahan. Bigoat, mengapa kau belum juga datang? Marahkah kau kepadaku? Sudah sepatutnya kau marah, aku minta ampun, Goat Moi, aku telah berdosa padamu. Sekarang kuakui semua dosaku, betul, aku telah berlaku serong, aku merusak hidup Hang Moi, malah sebelum itu, aku pernah mencinta Tioeng. Ahaha, aku laki-laki matuk keranjang, dan aku hampir runtuh pula pada saat bertemu dengan Nona Chialicu, hatiku mencinta mereka semua itu, ah, padahal kau, begitu suci cintamu, aku berdosa, ampunkan aku. Sesosok bayangan muncul di belakang kuburan itu. Bayangan seorang wanita cantik yang berbaju merah. Perlahan-lahan bayangan ini melangkah maju dan terdengar suaranya lirih menggetar ditimpa suara hujan grimis di malam gelap. Bengsan Perlahan-lahan bengsan mengangkat kepalanya. Matanya yang pedas dan merah itu ia gosok-gosok, kemudian ia menubruk maju, berlutut dan merangkul kaki wanita itu. Ahaha, Bigoat, akhirnya kau datang juga? Bigoat, ampunkan aku, ampunkan aku. Wanita itu mengucurkan air matuk sehingga air matuk itu bercampur dengan hujan grimis yang menimpanya, mengalir di sepanjang pipinya. Jari tangannya mengelus-elus rambut kepala bengsan dan ia berkata terharu. Bigoat sejak dulu mengampunimu. Bengsan Komaah, betulkah? Betulkah kau sudi mengampuni dosaku? Aku sudah gila, aku sudah gila, aku, aku menyakiti hatimu, sudikah kau mengampuniku? Aku mengampuni semua kesalahanmu, jawab wanita itu, asal saja, asal saja kau suka menurut segala kata-kataku. Aku akan taat, akan kuturut semua, demi Tuhan. Aku bersumpah akan mentaati segala perintahmu, biarkah suruh masuk ke lautan api sekalipun. Kalau begitu, bangunlah dan mari kita masuk ke rumah, tak baik berhujan-hujan di sini, hayo kau ikuti aku, bengsan. Bengsan bangun berdiri, tersenyum-senyum dan wanita itu makin terharu ketika melihat betapa wajah laki-laki itu berubah seperti wajah seorang anak kecil yang diampuni orang tuanya karena kenakalannya. Aku ikut, aku ikut, kata bengsan yang kemudian berjalan di belakang wanita itu, terhuyung-huyung saking lemas badannya. Wanita baju merah itu segera memegang lengannya dan membantunya berjalan menuju ke rumah itu. Dua orang pelayan sudah menyambut di pintu belakang, nampak kelegaan pada wajah mereka. Ahaha, syukur, nona. Syukur kau berhasil, kata mereka. S-S-T-T-T, wanita itu mencegah mereka berbicara. Lekas sediakan air panas dan pakaian syawaya, kemudian sediakan makanan yang lunak, jangan lupa hangatkan arak. Sambil tersenyum gembira dua orang pelayan itu pergi menyiapkan permintaan wanita itu. Bengsan benar-benar menurut sekali terhadap wanita yang dianggapnya bigoat itu. Disuruh membersihkan tubuh dan menukar pakaian, ia menurut seperti anak kecil, disuruh makan bubur panas dia pun menurut saja. Kemudian dia pun tidak membantah ketika disuruh tidur di kamarnya sendiri, diselimuti oleh wanita itu yang duduk di pinggir ranjang dan yang melayaninya dengan penuh perhatian. Siapakah wanita baju merah itu? Benarkah dia bigoat? Tidak mungkin. Bigoat sudah mati, sudah dikubur. Ia bukan lain adalah licu. Seperti dituturkan pada bagian depan, licu tak dapat menahan hati dan kakinya sendiri menyusul Bengsan di Minsan. Ia kalah cepat oleh Bengsan, maka baru sepuluh hari kemudian ia tiba di puncak Minsan. Bukah men sedih dan terharu hatinya ketika ia mendengar penuturan dua orang pelayan itu tentang keadaan Bengsan. Ia mengaku menjadi sahabat baik Bengsan dan bigoat. Setelah ia mendengar penuturan dua orang pelayan itu, serta merta pada hari itu juga ia pergi menyusul Bengsan ke kuburan. Akhirnya dia berhasil membujuk Bengsan pulang, sungguhpun perhatinya karena Bengsan hanya mau menuruti permintaannya setelah mengira bahwa dia adalah bigoat. Bulan-bulan berikutnya merupakan masa yang amat sulit bagi licu. Ingatan Bengsan benar-benar telah berubah, atau telah kehilangan ingatannya sehingga ia menjadi seperti anak kecil saja, anak kecil yang amat manja. Akan tetapi kemanjaan ini tertuju kepada istrinya, kepada bigoat. Dia telah lupa segalanya, keinginannya hanyalah berdekatan dengan bigoat, tidak boleh ditinggalkan sebentar juga. Dan yang lebih hebat lagi, dia agaknya telah lupakan semua kepandainya. Beberapa kali licu mencobanya, tapi Bengsan benar-benar tidak ingat lagi bagaimana caranya bersilat, Sungguhpun tenaga murni dalam tubuhnya masih tetap kuat dan tidak ikut lenyap. Cialicu merupakan keturunan orang-orang yang terkenal keras hati. Agaknya watak ini diwariskan oleh nenek moyangnya, yaitu Anginiocu, pendekar wanita sakti yang terkenal keras hati. Sekali mengambil keputusan tak akan dapat diubah lagi, sekali menjatuhkan hati tak akan dapat pula diubah. Setelah hatinya dikecewakan Bengkui dan membuat ia benci sekali kepada Suhengnya itu, barulah ia sadar bahwa semenjak dahulu sebetulnya ia tidak pernah mencinta Bengkui. Perasaannya dahulu terhadap Bengkui hanyalah kagum saja karena semenjak kecil Suhengnya itu selalu lebih tinggi segala galanya daripada dirinya sendiri, juga dalam ilmu silat. Maka begitu ia melihat watak yang buruk di dalam diri Bengkui, apalagi karena ia dikesampingkan dan Suhengnya menikah dengan wanita lain, rasa kagumnya sekaligus buyar dan otomatis ia pun tidak ada rasa suka kepada kakak seperguruan itu. Terhadap Bengkui lain lagi perasaannya. Sebetulnya lebih banyak perasaan terharu dan iba akan nasib orang muda itu daripada kekaguman. Malah seringkali ia merasa gemas kepada Bengkui anehnya, bukan gemas karena perlakuan pemuda itu kepadanya, tapi gemas karena Bengkui begitu banyak kekasihnya. Memang cinta itu aneh sekali. Mendatangkan cemburu, kadang-kadang mendatangkan benci. Semua ini hanya dapat terasa oleh mereka yang menjadi korban panah asmara. Demikian hebat kekerasan asmara sehingga mampu menundukkan seorang gadis seperti licu yang terkenal keras hati, yang berubah menjadi demikian jinak, demikian telaten dan sabar dalam merawat orang yang dicintanya. Benar-benar bukan ringan pekerjaan licu ini. Terutama sekali tekanan batin yang harus dideritanya. Bayangkan, betapa beratnya bagi perasaan seorang gadis yang sedang jatuh cinta untuk merawat orang yang dicintanya itu dan mendengarkan kekasihnya itu setiap saat memuji-muji dan menyatakan cinta kasihnya kepada seorang wanita lain. Lebih hebat lagi bagi licu, Bengsan menyatakan cinta kasih kepadanya karena menganggap dia biguat. Sering kali dia harus menahanan air matanya karena hatinya bagaikan ditusuk-tusuk rasanya. Kadangkala terbayang pula senyum di bibirnya yang manis dan cahaya harapan di matanya yang indah itu ketika Bengsan dalam ketidaksadarannya mengaku kepada biguat bahwa dia tertarik kepada licu. Sungguh pun hanya sedikit sekali pengakuan cinta ini, namun sudah merupakan setetes embun menyegari bunga yang kekeringan di dalam hati licu. Betapapun juga, licu adalah seorang gadis yang patut dipuji kebersihan dan kekuatan batinnya. Biarpun ia jatuh cinta kepada Bengsan dan berbulan-bulan tinggal serumah dengan pemuda itu, namun gadis itu tetap dapat mempertahankan garis pemisah, tetap ia dapat mencegah terjadinya pelanggaran susila yang terdorong oleh iblis nasu yang memabokan. Bagi licu, cintanya murni dan timbul dari hati nurani yang bersih. Ia hanya mempunyai sebuah keinginan, yaitu merawat orang yang dicintanya, melihatnya sembuh dan harapan terakhir adalah harapan semua wanita yang tengah jatuh cinta, yaitu berhasil merebut hati kekasihnya, berhasil membuat dirinya dicinta kembali berlipat ganda dan akhirnya dapat menjadi seorang istri yang terkasih. Hal ini mudah saja ia pertahankan oleh karena kini Bengsan benar-benar amat penurut dan mentaati segala kehendaknya. Dua orang pelayan setia itu masih merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada licu yang sekarang mereka anggap sebagai penggantinyonya muda, sungguh pun mereka diam-diam merasa heran kenapa seorang nona cantik dan muda suka bersikap demikian. Dan baiknya terhadap Bengsan namun sebagai orang-orang yang sudah berpengalaman akhirnya mereka dapat menarik kesimpulan bahwa semua itu adalah akibat daripada asmara yang mendalam dan suci. Maka tanpa ragu-ragu lagi mereka pun lalu bercerita kepada licu akan segala yang mereka ketahui tentang diri Bengsan dan Bigoat. Malah mereka memperingatkan nona itu supaya berhati-hati karena mereka berdua itu takut sekali kalau-kalau loyacu, yaitu songbun kwekwek elun kembali dan mengamuk lagi. Entah bagaimana nasib bayi putri si yaoya yang belum diberi nama itu, pelayan tertua menutup kisahnya. Semoga saja dia tidak menjadi korban keganasan loya yang sudah demikian kalap. Hamba benar-benar khawatir, ahaha, kalau loya pulang, apa yang terjadi? Tenanglah, tidak perlu khawatir. Kematian Bigoat bukanlah karena kesalahan Bengsan pula andai kata dia datang dan mau menang sendiri, ada aku di sini untuk melindungi Bengsan, kata licu dengan suara yang gagah. Akan tetapi sesungguhnya hatinya kecut-kecut kalau ia memikirkan kakek itu. Ia maklum bahwa kata-katanya di depan para pelayan itu hanya omong besar saja, karena kalau disuruh sungguh-sungguh menghadapi kakek songbun kwek yang sakti itu, sedikit sekali harap anda akan menang. Oleh karena inilah pedang liongcuk yang tak pernah terpisah dari tubuhnya, selalu terpasang pada belakang punggungnya untuk menjaga dari segala kemungkinan. Sampai tiga bulan lebih licu dengan tekun dan sabar merawat Bengsan. Kesehatan Bengsan sebetulnya sudah pulih, akan tetapi hanya kesehatan jasmani saja, ingatannya masih belum sembuh sama sekali. Pagi hari itu, seperti biasa licu mengajak Bengsan duduk di taman bunga di sebelah kiri rumah. Setiap pagi gadis ini mengajak Bengsan berjemur matahari pagi di tempat itu. Dan seperti biasa, dengan sikap manja sekali Bengsan merebahkan diri di atas bangku panjang dan kepalanya telentang di atas pangkuan licu. Dengan kasih mesra gadis ini mengusap-usap rambut Bengsan sambil menatap wajah yang nampak bodoh itu. Bengsan, masih belum ingatkah kau? Masih belum ingatkah bahwa aku adalah licu? Perlahan licu bertanya dengan suara lirih dan hati-hati sekali. Bengsan tersenyum, digoat, jangan kau menggoda aku. Kau sudah tahu bahwa aku suka kepada nona cia licu, bahwa aku tertarik dan kagum sekali kepadanya, lalu kau sekarang menggoda aku, ya? Seperti biasanya kalau mendengar kata-kata ini, licu merasa tertusuk jantungnya. Dia menggigit bibirnya, matanya menjadi sayu, akan tetapi ia menguatkan hatinya dan berkata lemah lembut. Bengsan, aku sungguh bukan bigoat. Aku cia licu, Bengsan, dan aku pun suka kepadamu, tapi, tapi jangan kau menyangka aku bigoat. Bigoat sudah, sudah mati, hati-hati sekali ia mengucapkan kata-kata ini sambil menatap tajam-tajam muka orang di atas pangkuannya itu dan tangannya membelai dengan halus. Bengsan serentak bangkit dan duduk, kedua tangan licu dipegangnya lalu ia berlutut di atas tanah. Bigoat, istriku, jangan kau mempermainkan aku. Kalau bigoat sudah mati bagaimana kau bisa berada di sini? Bigoat, aku memang berdosa kepadamu, ampunkanlah aku, aku menurut segala kehendakmu, tapi, tapi jangan kau marah, jangan tinggalkan aku. Licu menarik napas panjang dan menggoyang-goyang kepalanya. Tidak ada kemajuan sama sekali. Jika sudah merengek-rengek minta ampun begini Bengsan tidak mau sudah kalau belum dia ampunkan. Terpaksa dia pun berkata, Sudahlah, aku ampunkan kau. Dengan girang Bengsan terbah lagi dengan kepala di atas pangkuan licu. Ia tersenyum-senyum dengan wajah berseri girang. Licu makin terharu melihat ini. Selama berbulan-bulan ini Bengsan memasuki kamarnya yang terpisah, dan hal ini pun selalu diturut oleh Bengsan meski dengan wajah kelihatan berduka sekali. Licu sendiri mulai merasa ragu-ragu akan kekuatan pertahanan hatinya sendiri. Ia makin kasihan kepada Bengsan selama berbulan-bulan menggantikan kedudukan bigoat ini, tampaklah jelas olehnya bahwa Bengsan sama sekali bukanlah laki-laki cukeranjang perusak wanita seperti yang telah ia dengar dari suhengnya. Buktinya, terhadap istri sendiri saja Bengsan begini lemah-lembut, menaruh hormat dan tidak mau bersikap menang sendiri. Apalagi terhadap wanita lain. Peristiwa yang terjadi antara Bengsan dan Kuah Hang tentu terdorong oleh sesuatu, tidak sewajarnya. Bengsan pernah bercerita kepadanya tentang itu, dikatakannya bahwa Bengsan dan Kuah Hang lupa diri karena pengaruh racun yang sengaja ditaruh dalam makanan oleh musuh dalam ketentaraan Mongol. Tapi Bengsan hanya menyebut nama Pangeran Sou Kian Bu. Adapun, tentang pengalaman Bengsan dalam asmara dengan Tio Eng, dan dengan dia sendiri, ahaha, ia tidak percaya bahwa Bengsan sengaja berlaku sebagai seorang pemuda matuk keranjang. Dia sama sekali tidak mau percaya bahwa Bengsan berwatak kotor, rendah atau cabul. Bengsan, cobalah kau ingat-ingat, apakah kau benar-benar lupakan kepandaya ilmu silatmu? Bengsan tertawa, matanya berseri jenaka. Digoat, jangan kau gode aku seperti itu. Kau tahu bahwa aku adalah seorang kutubuku, seorang yang sejak kecil hanya mempelajari kitab-kitab filsafat. Kitab Cutek Keng aku hafal di luar kepala. Kau pun boleh tanya tentang Susing Go Keng, tentang filsafat hidup dan pelajaran agama. Akan tetapi ilmu silat. Huh, untuk apa ilmu silat itu? Hanya untuk menakut-nakuti orang, menyombongkan diri sendiri dan paling banyak hanya bisa menjadi kepandayan tukang-tukang pukul dan buaya-buaya darat, tukang-tukang berkelahi saja. Sekali lagi licu menarik nafas kecewa. Ia tadinya tidak percaya sehingga ia pernah menyerang Bengsan. Ternyata menghadapi sebuah pukulan biasa saja Bengsan tidak mampu menghindarkan diri. Akan tetapi luakang di tubuhnya masih tetap ada dan kuat sungguhpun agaknya Bengsan lupa pula bagaimana untuk menyalurkan hawa murni di tubuhnya itu. Tadinya ada pikiran padanya untuk melatih Bengsan, akan tetapi pikiran ini ia buang lagi ketika ia teringat betapa tingkat kepandayan Bengsan sebetulnya sudah jauh melampaui dirinya sehingga kalau sekarang Bengsan menerima pendidikan mulai pertama dari dia, apakah akan jadinya? Jangan-jangan malah pelajaran itu menyeleweng dan tidak cocok dengan hawa murni di tubuh Bengsan. Ia menunduk dan memandang wajah yang tampan itu. Ah, kalau ia teringat betapa dahulu Bengsan dengan berani mati menyerbu ke sarang Hoa Semong, mati-matian datang untuk menolongnya. Bila ia teringat akhir-akhir ini betapa Bengsan tanpa mempedulikan diri sendiri telah menyedot asap beracun yang berada di dadanya, menyedot begitu saja dari mulut ke mulut. Ahaha, ia tidak saja berhutang budi, juga berhutang nyawa. Hanya dapat ia balas dengan cinta kasih. Kalau sudah mengenangkan itu semua, ingin ia mendekat kepala itu, ingin membelainya dan menunjukkan kasih sayangnya. Akan tetapi licu menahan hatinya, hanya memandang dengan wajah sayu dan mata redup setengah dikatutkan. Gadis ini sama sekali tidak tahu bahwa sudah semenjak ia keluar bersama Bengsan dari dalam rumah tadi, sepasang mata menyaksikan semua yang terjadi antara dia dan Bengsan. Sepasang mata yang tajam, dilindungi alis tebal yang kadang-kala mengerut, kadang bergerak-gerak. Sepasang mata itu kadang-kala menjadi redup terharu, kadang-kadang menyorotkan api kemarahan. Sepasang mata milik seorang laki-laki tua yang tampan dan gagah perkasa, seorang pendekar yang bukan lain adalah Butek Tiamong, Raja Pedang tanpa tandingan, Tiah Wigan, ayah dari Tialicu. Dan baru saja, dari lain jurusan, datang pula seorang tokoh lainnya yang gerakannya demikian ringan sehingga tidak terdengar oleh si Raja Pedang sekalipun. Orang ini pun mengintai dan matanya yang liar menjadi makin berputaran marah pada saat ia melihat adegan mesra itu, yaitu Bengsan rebah telentang di bangku dengan kepalanya di atas pangkuan seorang darah cantik jelita yang mengelus-elus rambutnya. Orang ini bukan lain adalah Song Bun Kwe I Kwe Elun si setan berkabung. Song Bun Kwe I Kwe Elun masih dapat mendengar tanya-jawab antara Lichu dan Bengsan tentang ilmu silat tadi dan kegirangan hatinya bukan main ketika ia mendengar bahwa Bengsan telah hilang ingatannya dan telah hilang atau terlupa pula ilmu silatnya. Si keparat Bengsan, kau telah kehilangan kepandayanmu, dan sekarang kau juga akan kehilangan nyawamu yang harus menghadap Ligoat untuk menebus dosa, demikian katanya dalam hati. Tiba-tiba ia melompat keluar sambil tertawa bergelak. Tanpa berkata apa-apa serentak ia maju menubruk dan menghantam dada Bengsan yang rebah telentang di atas bangku. Lichu berseru panjang. Sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi, tubuh gadis ini otomatis bergerak dan ia mendorong tubuh Bengsan sekuat tenaga sambil ia sendiri melompat ke belakang dan mencabut pedangnya. Biarpun tubuhnya sudah terdorong dan terlempar dari bangku, tetap saja punggung Bengsan keserempet pukulan songbun KWI. Bengsan terpelanting hingga terguling-guling sambil muntahkan darah segar dari mulutnya. Baiknya luakang di tubuhnya masih ada dan secara otomatis tenaga dalam ini bekerja untuk menahan atau melindungi tempat yang terpukul, maka Bengsan hanya mengalami luka ringan di sebelah dalam saja dan nyawanya selamat. Di dalam tubuh Bengsan terkandung dua hawa yang amat besar, hawa in dan yang, dua hawa yang bertentangan akan tetapi telah teratur kedudukannya. Berbeda dengan orang lain, bila terpukul dan menderita luka dalam, muntah darah berarti membahayakan. Sebaliknya, dengan muntah darah ini bagi Bengsan malah menyatakan bahwa tenaga di dalam tubuhnya sudah bekerja dan darah yang dimuntahkan itu sajalah yang menjadi akibat pukulan tadi. Melihat Bengsan muntah darah, licu kaget setengah mati dan mengira bahwa Bengsan pasti terluka parah. Ia marah bukan main dan pedangnya lalu diputar ke depan. Sengbun KWI manusia iblis. Kau keji dan curang. Kalau memang kau ada kepandayan, mengapa menyerang orang sakit? Majulah, akulah musuhmu pedangnya menyambar-nyambar ke depan dan sekejap metu saja gulungan sinar pedang mengurung Sengbun KWI dengan hebatnya. Sengbun KWI tertawa bergelak, pedangnya cepat menangkis dari samping lalu ia berkata. Perempuan tak tahu malu. Aku hendak membunuh mantuku sendiri yang telah menjadi penyebab kematian anakku, yang telah meninggalkan anakku untuk bermain gila dengan segala perempuan busuk. Kau menghalangi ada hubungan apakah? Apakah kau kekasih barunya? Kemarahan licu membuat dia hampir menangis mendengar caci maki kotor ini. Akan tetapi dia harus membela Bengsan, membela nyawanya juga membela nama baiknya. Sengbun KWI, kau seorang kakek tua bangka yang sudah mau mati tetapi ucapanmu seperti orang gila atau seperti anak kecil saja. Bengsan bukan menjadi sebab kematian di Goat. Selama ini dia pergi karena dia membantu Kaisar untuk membasmi orang-orang jahat yang akan memerontak. Dia dimintai bantuan oleh Pek Lian Pai dalam tugas yang mulia. Yang menyebabkan kematian anakmu adalah iblis wanita Kuahong. Kalau kau memang mendendam, mengapa kau tidak mencari dan membalas kepada Kuahong? Andai kata kau hendak membalas kepada Bengsan, sebagai orang gagah kau pun harus menanti sampai dia semibuh dulu agar dia dapat melayanimu. Apakah kau sudah berubah menjadi pengecut? Sengbun KWI mengeluarkan suara menggereng hebat, matanya liar. Kuahong akan kubunuh, Bengsan akan kubunuh, dan kau yang membelanya akan kubunuh lebih dulu setelah berkata demikian. Ia menubruk maju dan menyerang dengan pedangnya. Pedangnya bergerak menusuk kemudian ditarik ke bawah. Kalau serangan ini berhasil tentu korbannya akan terbelah dada dan perutnya, namun dengan gerakan lincah dan indah sekali licu sudah mengelah ke kanan, tubuhnya berputar seperti orang menari kemudian membabat dengan pedangnya ke arah pedang lawan. Ia hendak mengandalkan ketajaman Leong Chu Kiam untuk mematahkan senjata lawannya. Akan tetapi Sengbun KWI bukanlah seorang tokoh yang masih hijau. Ia cukup mengenal Leong Chu Kiam. Biarpun yang ia pegang juga sebatang pedang yang baik dan kuat, akan tetapi ia tidak berani mengadukan pedangnya secara langsung dengan Leong Chu Kiam. Ia hanya menyempok pedang lawannya yang ampuh bukan main itu dari samping dengan pedangnya sehingga peraduan kedua pedang pada bagian tajamnya dapat dihindarkan. Serang menyerang lalu terjadi dengan amat serunya dan mati-matian. Ilmu kepandayan Sengbun KWI hebat bukan main, dia adalah tokoh besar dalam dunia persilatan. Biarpun licu juga telah mewarisi ilmu pedang yang sakti, namun ia kalah pengalaman bertempur biarpun di tangannya ada pedang pusaka Leong Chu Kiam. Sengbun KWI tidak mengenal ampun, mendesak terus sambil mengeluarkan jurus-jurus yang paling hebat karena ia maklum bahwa lawannya biarpun hanya merupakan seorang gadis muda namun cukup lihai dan berbahaya. Malah kakek ini di samping pedangnya yang dimainkan dengan ilmu pedang Yang Seng Kiam Sud yang dicampur ilmu pedangnya sendiri, juga mulai melancarkan pukulan-pukulan maut dengan tangan kiri, menggunakan pukulan jarak jauh yang bukan main dasyatnya. Tiap kali pukulan ini datang, licu merasa sambaran angin yang hebat ke arahnya. Ia terkejut sekali dan maklum bahwa biarpun pukulan lawan tidak mengenai tubuhnya, hawa pukulan itu kalau tepat mengenai bagian berbahaya, bisa mendatangkan celaka. Maka ia selalu mengelak kalau diserang pukulan ini. Hal ini membuat keadaannya terhimpit. Hehehe, jangan serang istriku. Eh, kakek yang baik, orang setua engkau seharusnya memberi contoh yang baik kepada orang muda, mengapa malah suka berkenai? Hehehe, hati-hati, jangan main-main dengan pedang yang begitu tajam, jangan-jangan kau nanti mencelakai istriku bengsan berteriak-teriak penuh kekhawatiran. Tadi ia agak nanar, malah ia setengah pingsan oleh pukulan yang membuat ia muntah darah. Tetapi setelah ia dapat bangun, ia segera berteriak-teriak melarang Songbun KWI menyerang istrinya. Mana Songbun KWI mau pedulikan dia? Makin hebat Songbun KWI mendesak sehingga pada suatu saat licu harus terhuyung-huyung ke belakang, hampir saja menjadi korban pukulan mautnya. Bengsan tak dapat menahan kesabarannya lagi, ia melangkah maju dan menudingkan telunjuknya. Orang tua, mengapa kau begini mekat? Istriku pandai main pedang, kalau sampai dia marah, hem, apakah kau sudah bosan hidup? Sembun KWI kaget juga menyaksikan sikap bengsan ini. Dilihat sikapnya yang begitu berani, agaknya pemuda ini masih memiliki kepandainya. Sejenak ia tertegur dan ini membuat gerakannya menjadi agak kalut dan terlambat sehingga licu bisa memperbaiki kedudukannya dan gadis yang tadinya terdesak itu kini berbalik dapat balas menyerang. Bagus, bengsan kau majulah, pukul dia mampus dengan ilmu saktimu licu berseru keras. Songbun KWI makin bingung dan kaget, dikiranya bengsan sungguh-sungguh hendak menyerangnya. Kembali kesempatan ini digunakan oleh licu untuk mainkan pedangnya dan Beretujung baju kakek itu terbabat putus. Songbun KWI kaget sekali dan cepat ia melompat ke arah bengsan sambil mengayun pedangnya. Girang hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa sama sekali bengsan tidak dapat mengelak, malah licu yang menangkisnya serangan ini. Aha, kalian mau menipu aku? Hahaha, kalian harus mampus sekarang juga. Dengan ucapan ini Songbun KWI mendesak makin hebat sehingga licu menjadi sibuk menangkis dan mengelak. Sekali pundaknya terkena pukulan tangan kiri Songbun KWI sehingga gadis itu terpaksa menggulingkan diri dan terus bergulingan menjauhkan diri dari Songbun KWI. Akan tetapi sambil tertawa-tawa kakek ini mengejar terus dengan pedang diangkat, siap untuk membacok. Terang, pedang Songbun KWI terpental dan biarpun pedang itu tidak terlepas dari pegangannya dan ia cepat dapat melompat mundur, namun lengannya agak di atas pergelangan telah tergores pedang di tangan Butek Yamong. Siah Wigan yang sudah berdiri dengan gagah di situ. Pendekar pedang inilah yang tadi menangkis bacokan Songbun KWI untuk menolong nyawa putrinya. Melihat datangnya reja pedang ini, Songbun KWI mendengus marah, Huh, kau juga mau ikut-ikut urusanku? Songbun KWI iblis tua. Melihat putrinya hendak dibunuh orang, bagaimana seorang ayah bisa diam saja? Sejenak Songbun KWI tertegun. Ia maklum akan kehebatan ilmu pedang Siah Wigan, maka dia tidak berani berlaku sembrono. Kemudian ia menoleh ke arah Beng San yang berdiri bengong di pinggiran. Bagus, kau betul sekali, Kiam Ong. Anakku dibunuh orang, mana aku bisa diam saja sambil berkata demikianlah lalu menubruk ke depan dan menyerang Beng San dengan pedangnya. Melihat itu licu kembali menggerakkan senjatanya menangkis serangan kakek itu. Kali ini Songbun KWI terlalu bernafsu dalam serangannya, maka pedangnya bertemu secara telak sekali dengan pedang di tangan licu. Dengan mengeluarkan bunyi nyaring, pedang di tangan Songbun KWI terbabat putus menjadi dua potong oleh Leong Chu Kiam. Licu, jangan mencampuri urusan mereka. Siah Wigan membentak anaknya, mukanya menjadi merah dan malu melihat sikap puterinya itu. Akan tetapi, licu dengan pedang di tangan berdiri memandang ayahnya dengan mati bersinar. Ayah, Beng San tidak pernah membunuh anak Songbun KWI yang mati karena melahirkan. Beng San bahkan sangat mencintanya. Mana bisa aku membiarkan orang membunuhnya? Kalau Songbun KWI menantang Beng San dalam keadaan seperti biasa, aku pun tidak peduli. Akan tetapi sekarang Beng San sedang sakit, sama sekali tidak dapat melawan. Songbun KWI marah sekali, akan tetapi juga gentar. Menghadapi gadis itu saja sudah payah untuk mencapai kemenangan, apalagi sekarang muncul ayahnya yang tentu saja tidak membiarkan ia mengganggu licu. Pada saat itu terdengar suara tangis seorang anak tak jauh dari situ. Mendengar suara ini Songbun KWI mengeluarkan gerangan-gerangan marah, lalu ia melompat pergi ke arah suara tangisan anak kecil itu. Dari jauh terdengar suaranya. Butek Yamong, kau mengandalkan nama besarmu untuk bersikap sewenang-wenang. Tunggulah, kelak aku akan mencarimu di Taisan. Sejenah Ning. Ayah dan anak itu saling berpandangan. Si ayah dengan sinar mata penuh kemarahan, si anak tenang-tenang saja akan tetapi tarikan mukanya jelas-jelas membayangkan keteguhan hatinya. Licu, apa artinya semua ini akhirnya suara si ayah terdengar memecah kesunyian. Artinya, ayah, bahwa aku cinta kepada Beng San dan sisa hidupku akanku habiskan di sampingnya, jawab gadis itu dengan suara penuh ketetapan hati. Butek Yamong Chia Hui Gan mengerutkan keningnya. Tapi, tapi ia seorang gila. Dia tidak gila, ayah. Hanya kehancuran hati membuat ia demikian. Ia kematian istrinya yang tercinta dan ia merasa berdosa besar terhadap istrinya sehingga kesedihannya itu membuat ia kehilangan ingatan. Akan tetapi, dia seorang berbatin mulia, ayah, telah beberapa kali menyelamatkannya waku tanpa mempedulikan keselamatan diri sendiri. Aku ingin membalas budinya dan... Tapi dia tidak menganggapmu sebagai cialicu. Memang dia menganggap aku sebagai istrinya yang sudah meninggal dunia. Dan ini lebih mempertebal keyakinanku betapa setia hatinya, penuh cinta kasih murni. Aku tak dapat meninggalkannya, ayah, karena hal itu berarti tidak akan celaka. Licu, apakah kau juga sudah menjadi gila? Anakku hendak mengorbankan sisa hidupnya untuk seorang gila? Tidak mungkin. Kakak kandungnya seorang ruwata durhaka dan busuk, adiknya pun tak akan jauh bedanya. Dia harus mampus saja daripada merusak hidupmu. Tiba-tiba sinar terang berkelebat dan tahu-tahu kakek ini sudah menerjang ke arah bengsan yang berdiri melongo melihat perdebatan antara ayah dan anak itu. Ayah Licu bergerak dan peranggap bunga api berpijar, pedang liongcukiam di tangan Licu terlepas menancap di atas tanah, akan tetapi pedang di tangan Chia Hui dan sudah patah menjadi dua potong.